Wah, kakak! Eh, Naruto, lama tidak bertemu. Kamu tumbuh dengan sangat cepat. Kak Mina juga. Siapa wanita ini? Dia cantik. Kakak sedang berjalan dengan guru Kakashi. Apa itu berarti? Eh, kalian berkencan. Hei, tunggu dulu. Orang keren dan tanpan, yang pernah kamu ceritakan padaku adalah guru Kakashi. Hmm, padahal guru Kakashi kan tidak keren. Hei, jaga bicaramu, Naruto. Aku tidak menyangka kalau Kakashi akan menjadi guru Naruto. Di desa Konoha, terlihat Naruto kecil sedang berjalan sendirian. Terlihat beberapa orang melihat Naruto dengan aneh. Hei, dia anak yang itu kan? Iya, benar. Anak itu. Lalu Naruto melihat toko yang menjual topeng. Pedagang topeng melihat Naruto dengan jijik. Kau anak brengsek! Pergi dari sini! Pedagang itu mendorong Naruto hingga terjatuh. Jika kamu tetap berdiri di sini, tidak ada yang akan masuk ke toko ku. Eh, anak itu. Kau ingin ini? Lalu pedagang itu melempar topeng ke kepala Naruto. Ambil itu dan cepat pergi dari sini. Tenanglah, Pak. Dia hanya anak kecil. Tidakkah kau terlalu keras padanya? Jangan melindunginya. Kau tidak tahu siapa dia. Dia monster. Jika dia berdiri di depan toko ku, aku tidak bisa menjual apapun. Jangan berada di dekatnya atau kau akan berakhir seperti dia. Memalukan sekali. Dasar orang dewasa bodoh. Anak ini tidak menyakiti siapapun. Jika pelanggan tidak mau masuk ke tokomu, maka itu bukan kesalahan anak ini. Tapi, itu karena kau adalah penjual yang galak. Jika saya seorang pelanggan, saya juga tidak akan membeli setelah saya melihat betapa buruknya pemilik toko Anda. Apa? Beranyinya kau? Nak, ayo kita pergi. Jika kita tinggal di sini lebih lama lagi, kita bisa ketularan kebodohannya. Apa yang kau katakan, hah? Beberapa waktu kemudian. Apa yang sudah aku lakukan? Aku menjadi musuh penduduk desa sekarang. Bagaimana jika mereka mengusirku? Kakak, namaku Uzumaki Naruto. Siapa namamu? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Aku Minah. Aku bukan dari Konoha. Aku diam-diam pindah ke sini dengan calon suami. Wow, kamu punya calon suami? Apa dia dari Konoha? Itu benar. Dia seorang ninja di sini. Ditambah lagi dia sangat pintar. Baik hati, tampan, keren. Dan dia punya kemampuan yang hebat. Menabjubkan. Aku ingin bertemu dengannya lain kali. Kembali ke masa sekarang. Kak Minah terlalu memuji guru. Dia sebenarnya orang yang genit. Aku setuju. Kak Minah terlalu cantik dan imut untuk guru Kakashi. Hei, apa kalian tidak memikirkan perasaanku? Apa kalian akan menikah? Aku rasa akan secepatnya. Kalian semua bicara senaknya sendiri. Kakashi, aku bawakan ini untukmu. Apa ini? Ini roti lapis. Ayo kita makan siang bersama. Au, itu sangat manis. Bukankah begitu, Sasuke-kun? Menyingkirlah. Baiklah, ayo kita makan siang dulu sebelum kita memulai misi kita. Bagus, aku juga sudah lapar. Kak Minah, kemarilah dan duduk di sini. Tunggu, kenapa Kakashi tidak menolakku? Biasanya dia akan bilang kalau aku adalah saudaranya, kan? Tunggu, kenapa? Sampai jumpa.